Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Faiz and Habibie Dan kali ini gue bakal share resep kolak ubi dan pisang Nah untuk ubinya sendiri gue pakai ubi ungu Tara ubi ungu kenapa gue pakai ubi ungu karena gue suka warna ungu Gue suka ubi ungu daripada ubi celembu kan kayaknya udah biasa ya ubi celembu kolak cendil yang apa cendil yang pakai ubi celembu itu udah biasa Kalau ubi ungu ini kayak masih jarang gitu loh dan kelihatannya tuh lebih appetizing gitu kalau dilihat karena warnanya cerah Kukus aja jadi jangan direbus karena nanti kambingan airnya tuh banyak banget Dan dia bakal jadi lebih lembek kalau dicampur ke tepung Jadi lembut kita kukus aja tau disini kukusan kukusnya gede ubinya cuma satu Nah sembari kita nunggu ubinya matang Oke pertama kita siapkan air Siapkan air ini gue bikin saus Wih tipe gue mikir dulu saus apa enak ya ya Oke santan dulu aja Kita bikin santan dulu aja Nah ini gue pakai santan Instant Kira-kira 200ml Nanti di deskripsi gue tulis takarannya Masukin aja langsung Ke Panci Biasanya pakai air Tapi disini gue pakai susu Full cream Karena gue pengen rasanya itu lebih creamy Lebih milky gitu loh Masukin aja Campur Kita dipengompor Masak Dan Campurkan juga Atau tambahkan juga Daun bandan Yang udah gue geprek Dikit Gue ikat juga Masukin Campurin Jadi Lebih Lebih Flabernya itu lebih Lebih berwarna Karena ada pandan juga Ada susu Kita tambahin garam sedikit Oke Kalian bisa adjust dengan air Kalau misalkan Kalian menurut kalian Masih Ah kental banget Bisa di adjust dengan air sedikit aja Dan juga Tambahkan Gula Oke Dikit ya Masa banyak-banyak Kolak Kolak itu kan makanan khas Indonesia Tradisional Dan selalu ada Ketika bulan kuasa Identik banget Dimana-mana Pasti jual kolak Dan sekarang itu ada banyak macam kolak Yang udah terjual Yang dijual di Pasaran Dimana-mana Oke Santannya udah matau Kuah santannya udah masak Wangi banget Pandannya keluar Bau pandannya Terus kita Kita Tuangin ke Indahin ke tempat Wih Pas banget Oke Sekarang Gue mau bikin Kuah Gula merahnya Air Siapin air Masukin air Masukin air Langsung Oke Dan Kita tambahkan Gula Merah Masukin aja Langsung Sekarang Kita Biarkan dia masak Dan Gula merahnya Larut Oh iya Jangan lupa juga Tambahkan Daun Pandan Jadi Makanan Indonesia itu Terutama Makanan manis-manis Terlalu identik Dengan daun Pandan rata-rata Ya Apa ya Sebenernya kalian bebas berkreasi Ya kan Seperti yang gue bilang tadi Kolak itu kan Udah banyak macamnya Nah Kolak versi gue Mau gue tambahkan Bubuk kayu manis Jadi ada hint Dari kayu manisnya Sedikit aja Gak usah banyak-banyak Ehm Oke Lihat Karena Kayu manisnya kan lumayan strong ya Baunya Jadi Gak usah pakai banyak-banyak Kita intip dulu Ehm Ubinya Kita coba cek Pakai Pisau Wow Ternyata masih belum Pemirsa Nah Kalau misal mau ngecek Kayak gini ya Umbi-umbian Umbi-umbian Kentang Ubi Semua Ehm Apa Buah Bukan Apa sih namanya buah ya Umbi-umbian lah Umbi-umbian Yang dari roots Dari akar Itu bisa kita cek pakai pisau Kita tusuk ke dalam Dan kalau misalkan dia turun Itu berarti dia udah matang Karena ini dia turun Cuma masih agak lama turunnya Berarti dia masih kurang matang Jadi dikit lagi Oke Kita tutup dulu Oke Nah guys Ini Kuah gula merahnya udah matang Udah masak Rasanya juga tepat Udah manis Sekarang kita saring Biar Takutnya ada beberapa butir-butir yang gak larut Nah kan tuh kelihatan Oke Sekarang Ubinnya udah matang Ya Bisa kita lihat Sudah matang pemirsa-pemirsa Kita take out Dan kita bisa hancurkan ubinnya Nah sekarang kita tambahin tepung Tapioca Campurin aja Kita bisa tambahkan sedikit Gula Sekarang kita aduk-aduk dulu Terata Habis itu baru Kita ulenin Pakai tangan Oke Tambahkan air Satu STM Oke Senangnya paling enak Pakai tangan Oke guys udah jadi Sekarang kita siapin air rebusan Panasin Langsung kita bulat-bulatin dan kita masukin ke air rebusannya Oke Yes Sudah jadi semua Tinggal kita masak Cempungkan saja Cempungkan saja Cempung 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 Oke guys Udah jadi nih Udah jadi nih Udah ya Sekarang kita saring dulu Wow Wow Look at this Wow Look at this Gede lagi Oke Sekarang ngasih kita masukin aja ke Saus gula merahnya Sambil kita masak Sambil kita masak Dan Kita siapin juga Pisang Sekarang bisa kita masukin langsung Dimasak Kalau pisang udah masuk Masaknya sebentar aja Oke Disitu bisa kita Peting Nah Guys Kolaknya udah mau matang Sekarang kita adjust sedikit aja ya Santan Dikit aja gak usah banyak-manyak Karena nanti di piring bakal kita adjust lagi Oke Sekarang Saatnya kita Peting Not 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 Oke guys, kolak udah jadi. Kolak ubi ungu dan juga pisang udah jadi. Sekarang gue mau cobain. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu nih. Ini kan tadi nggak dicampur tuh. Sekarang baru kita campur. Kita aduk-aduk. Oke, udah mau main. Cobain biji salaknya. Ini mah bukan biji salak lagi ya. Udah buah salak ini. Bukan biji salak lagi. Wah. Nyebut banget. Senyum. Dan teksturnya pas banget sih. Pisangnya. Enak banget. Ini kolak pernah enak yang pernah gue makan. Serius, gue nggak bohong. Asli, coba deh. Kalau kalian nggak percaya, coba buktiin. Nanti resepnya gue kasih di deskripsi kalian bikin. Gue jamin. Wow. Kolak mangfais, kolak mangfais. Kita makan buah salaknya lagi. Itu udah ngebayangin. Kalau misalnya... Luka puasa nih ya. Bareng-bareng sama temen-temen ini. Duh. Sama kewarga makan beginian. Enak banget. Asli. so by the way selamatkan buka puasa buat temen-temen yang menjalankan puasa dan kalau misalnya kalian nonton pas jam 6 sore juga selamatkan buka puasa see you on the next video semoga resepnya juga bermanfaat buat semuanya dan dadah